Ewon sudah siap-siap buat snorkeling Meski cuma pakai kecamata balong Maksud Ewon kecamata renang Akhirnya kita menemukan spot yang tepat Sekarang Ewon sudah sampai ya Ini tepatnya di Garden Coral Atau Taman Karang Kenapa? Karena banyak berbagai macam aneka ragam karang tumbuh di bawah Lebih menarik Ikannya banyak Ewon penasaran Karena memang ya Pak Dimana tumbuh, tumbuh karang yang banyak Maka ikannya akan banyak Nah ini karena ini karangnya karang dangkal Maka ikannya lebih cerah Beda dengan yang karang dalam Ewon penasaran, Pak Terima kasih, ayo Terima kasih, ayo Eh, Ewon sudah siap-siap buat snorkeling Meski cuma pakai kecamata balong Maksud Ewon kecamata renang Wow, akuarium sang pencipta ini memang keren nih Adik-adik dan sahabat yang ada di rumah Ewon bisa melihat macam-macam ikan dan trumbu karang Tuh Pantai Lombok ini memang terkenal sebagai salah satu tempat snorkeling terbaik di Indonesia Trumbu karangnya masih bagus-bagus Makanya ikannya pun banyak dan cantik-cantik Ikan penghuni trumbu karang di sini Ikannya bermacam-macam dan warna-warni Tuh Lihat, lihat, lihat Ada ikan angel fish Ikan kupu-kupu Ikan yellow tongue Ikan yang berwarna kuning Ikan bendera Pokoknya banyak, sahabat Ikannya sangat banyak Nah, seperti tadi kata Ewon katakan Nah, ikannya itu cerah-cerah Nah, kenapa? Karena ini dia hidup di karang dangka Banyak trumbu karang yang bisa kita temui di sini Ada trumbu karang keras Ada juga trumbu karang yang lunak Lihat, lihat, lihat Waduh, lucu ya Nah, sahabat Kalau Ewon lihat Nih, batu karang yang ada di sini Banyak batu karang jenis akropora Yang hidup di kedalaman 3 sampai 15 meter Dan memang tersebar di perairan Indonesia Rumbu karang adalah tempat hidup ikan Dan biota laut lainnya Jadi, nih, pesan Ewon untuk sahabat Jaga kelestariannya Ewon sudah puas Ewon sudah ketemu Sahabat-sahabat Ewon Yang berada di air asin Tepatnya di Aquariumnya Sang Pencipta Kita cari Sahabat Ewon yang lain Yuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!